Berikut ini cara untuk mengatur yang namanya DPI HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix, langsung saja berikut ini. Pertama, kalau Infinix, kalau kita ingin mengatur DPI, di sini, di bagian pengaturan. Kemudian jangan lupa, kalian aktifkan dulu yang namanya opsi pengembang. Kalau opsi pengembangnya itu belum aktif, di bagian ini. Jadi mengaktifkan opsi pengembang itu di bagian ponsel saya, yang ini. Ada tulisan ponsel saya. Ini menunya. Silakan dipilih. Kemudian di ponsel saya itu, kalian gulik ke bawah sedikit. Ada menu yang namanya nomor bentukan yang ini. Silakan dipilih. Nomor bentukan itu sekitar 6 kali atau 7 kali dengan cepat. Seperti ini, ketuk. Nah, setelah itu muncul konfirmasi pola, silakan masukkan pola kunci layar ataupun PIN. Setelah itu akan ada notif, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Setelah aktif opsi pengembang itu, silakan di bagian pengaturan lagi, gulir ke bawah, pilih bagian sistem yang ini. Kemudian di bagian sistem itu ada yang namanya opsi pengembang sudah tampil, tadi kan belum ada, silakan dipilih. Kemudian di sini, silakan digulir saja ke bawah. Itu akan ada menu yang namanya yang ini, lebar terkecil. Kalau kalian mungkin tidak menemukan, silakan cari lewat pencarian pengaturan. Pilih yang lebar terkecil ini. Untuk pertama kali, silakan di screenshot saja supaya tidak lupa untuk mengubah ke awal. Di sini semakin tinggi nilai ini, kita tambahkan itu semakin kecil layar HP kita. Di sini saya set ke 4.60, ataupun saya tambahkan 200 menjadi 5.60. Nah, 5.60 sekecil ini. Jadi jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi, kadang itu HP kita jadi blank atau ngehank, harus dimatikan ulang, baru bisa. Ini saya ubah ke 3.61. Nah, seperti ini. Jadi, itu saja. Silakan kalian coba pada game yang kalian mainkan. Karena sebagian pengguna, itu memang mengatur DPI untuk main game. Semoga informasi ini bermanfaat.